Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Sementara itu usai berbagai akun media sosialnya dikunci, akun Twitter Donald Trump kembali aktif dan Trump kembali mencuit dengan mengunduh sebuah video berdurasi 2 menit 41 detik yang mengunduh kekerasan di Capital. Trump juga untuk pertama kalinya mengakui hasil pemilu serta berfokus pada transisi pemerintahan pada 20 Januari mendatang. Terima kasih telah menonton!